Oke, kita mulai ya. Mekanisme kuliah, jadi baru diputuskan pendadak itu, karena kemarin minggu yang lalu itu ada rencana sebelumnya kemungkinan untuk kuliah secara offline di kampus sampai saat terakhir dibatalkan dari Surat Ejeren Rektor. Jadi kita sendiri baru lalu juga di fakultas, jadi sudah disepakati bahwa kuliah full secara online atau daring untuk kuliah teori sementara praktikum dilakukan pertemuan terbatas. Itu pun tidak semua praktikum, itu praktikum-praktikum yang memang membutuhkan lab jauh, praktikum bisa dilakukan secara online, tetap dilakukan online. Jadi kita mulai streaming ini untuk kuliahnya. Tadi saya cek di SIMAT, ada 29 nama di SIMAT, tapi yang sudah registrasi di e-learning sepertinya baru 25 orang, pun yang hadir sekarang baru 20, masih ada beberapa orang rekan kalian yang apakah belum membaca postingan saya di grup Facebook, atau bagaimana ya, tolong itu di infokan ya, saya tahu, terutama yang tidak seangkatan ya, karena saya agak aneh juga ya, saya lihat harusnya ini 2019 kalau lihat angkatannya harusnya, tapi ternyata 2018 juga ada gitu ya. dan ada juga 2019 sepertinya, ada 2017 ada juga kalau ada salah, mungkin di kelas yang pengembangan produk lah ya, yang 2017 masih ada itu. Ya, jadi perlu saya informasikan, pertama adalah, saya untuk absensi, ya, absennya di e-learning ya, absennya di e-learning ya, absennya di e-learning, dengan ketentuan yang saya tetapkan, dianggap hadir itu, maksimum toleransinya adalah 15 menit, ya, itu sudah saya setting semua ini di e-learning, ya, jadi lewat dari 15 menit sampai maksimum 30 menit dianggap terlambat, ya, lewat dari 30 menit sampai ke 45 menit itu, ya, statusnya adalah excuse ya, kalau di... kalau di... excuse ya, ya, excuse itu dimaafkan, ya, dan jika lebih dari, apa namanya, 45 menit atau 60 menit, lebih dari 65 menit sudah dianggap tidak hadir, ya, namun, namun, zoom tidak saya kunci, ya, zoom meeting tidak saya kunci, jadi untuk masuk dan keluar, tidak perlu izin dari saya, artinya, ya, suka-suka kamu lah, kamu sendiri yang punya kesadaran, mau kuliah atau tidak, atau hanya sekedar ngisi absen saja, I don't care, ya, karena memang tidak bisa dikendalikan kuliah online ini, kalau harus diatur-atur yang demikian, ya, saya juga sengaja saya tidak kunci zoom-nya, jadi yang masuk-masuk saja, ya, beda kalau kuliah di kelas, kamu ngetok pintu atau buka pintu itu mengganggu proses belajar-mengajar, nah, jadi saya sengaja bebaskan, ya, kalau harus approval saya untuk masuk ke zoom, nanti bolak-balik ada yang keluar masuk-keluar masuk, itu mengganggu saya ngajar, ya, nanti macam-macam alasannya, Pak, alasannya sinyal putus-putus, hingga bolak-balik masuk-keluar, masuk-keluar, gitu, mending saya buka saja, ya, kamu habis absen terus hilang juga terserah, ya, itu semua adalah kesadaran kamu sendiri, mau kuliah benar atau sekedar mengabsen saja, terserah, tapi yang jelas absen ini ada nilai, ya, nah, jadi ada skor untuk present late excuse, ya, kalau absen pasti dianggap nol, enggak ada skornya, nanti skor itu akan ada nilainya, mempengaruhi prosentase nilai akhir, yang pasti, kenapa? karena saya akan menghargai orang yang hadir tepat waktu, jadi akan ada penilai, ada nilai dari skor kehadiran, ya, makanya di e-learning itu ada skornya, jadi hitung nanti skornya berapa. Kemudian, berikutnya adalah yang saya ingin sampaikan, saya berdua dengan Pak Ali Barbat, ya, untuk kelas bisnis intelijen ini, di mana pembagian materinya saya separuh, deo separuh, walaupun sebetulnya, walaupun sebetulnya, komposisi materi kuliah ini, karena kalian ini masih mengadopsi kurikulum yang lama, ya, di mana mata kuliah data mining tidak ada, ya, jadi mata kuliah data mining itu baru muncul sebagai mata kuliah sendiri di kurikulum baru, kurikulum 2021. Nah, jadi perlu kalian ketahui, mata kuliah bisnis intelijen, itu adalah mata kuliah implementasi dari minimal dua mata kuliah lain, yang harusnya menjadi perasyarat. Apa itu? Data mining dan data warehouse. Nah, di kurikulum kalian, data warehouse, mata kuliah wajib. Ya, mata kuliah wajib. seharusnya semua orang sudah mengambil itu. Data mining, apa, data mining yang tidak ada, dan bisnis intelijen ini adalah mata kuliah pilihan. ini sudah berubah, karena dulu di tahun 2013, kalau tidak salah, saya mengajar mata kuliah bisnis intelijen ini pertama kali ketika implementasi dari kurikulum 2010, di mana baru ada pertama kali mata kuliah bisnis intelijen. Nah, kenyataannya adalah mahasiswa SI pada waktu itu, mata kuliah bisnis intelijennya wajib, tapi data warehouse-nya pilihan. Malah data mining-nya tidak ada. Jadi, saya kebingungan mengajarnya waktu itu. Jadi, saya harus mengajar implementasi data mining dan data warehouse, tapi mahasiswanya belum pernah belajar sama sekali data mining dan data warehouse. jika saya usulkan perubahan, akhirnya malah dibalik. Data mining-nya tetap tidak ada, data warehouse-nya jadi wajib, dan bisnis intelijennya jadi pilihan seperti sekarang. Namun tetap ada kesulitan, karena kamu belum pernah belajar data mining. Itu sudah saya sampaikan lagi ke jurusan, dan itu akhirnya disepakati di kurikulum baru, kurikulum 2021. Ini nanti untuk angkatan yang baru. Akan ada data mining dulu, kemudian belajar data warehouse, lalu belajar bisnis intelijen atau kejahatan. Nah, untuk itu, saya harus melakukan recapture. jadi harus memberikan materi tentang data mining. Jadi, tidak bisa langsung saya masuk materi bisnis intelijen. Karena saya harus memberikan dasar data mining dulu kepada kamu, baru bisa nanti kamu implementasikan. Oke, jadi nanti bagian saya akan ada dua bagian. saya bagi. Tentunya waktunya sangat terbatas. Dengan lapan kali pertemuan, saya harus mengejar semua bahan, mulai dari pengantar bisnis intelijen, dan data mining. sementara nanti data warehouse-nya saya singgung sedikit, mungkin akan lebih banyak dengan Pak Ali tadi nanti, dan terakhir Pak Ali akan menyampaikan tentang visualisasi data. Oke, jadi kita akan lebih banyak ke unsur teknikal terlebih dahulu dari data mining-nya baru setelah itu kita coba implementasikan. selanjutnya, bagi yang mungkin belum pernah ketemu dengan saya, memang saya sekarang tidak banyak mengajar di ST, hanya beberapa matahari saja. dulu pernah statistik, tapi sekarang saya lepas tidak lagi. Oke, jadi untuk data mining, kamu harus buat statistik dan pemahaman struktur data. Jadi, mata kuliah bisnis intelijen ini kalau kamu ingin membaca bukunya, sudah saya posting di e-learning. Ada dua buku yang saya sampaikan. Ada satu buku titulnya Delivering Business Intelligence with Microsoft SQL Server. Sekarang Brian Larson Walaupun nanti kita tidak banyak membahas ini, karena kalau saya harus membahas buku ini semua, tidak akan cukup waktu. Maka saya berikan mentahannya, silahkan kamu explore. Nanti dasar-dasarnya akan saya berikan. Yang kedua, ada buku yang kedua, ini yang menurut saya mungkin, yang pertama tadi agak teknikal. Ini yang Delivering Business Intelligence dengan Microsoft SQL Server ini agak teknis. Jadi, kamu yang suka basis data, suka dan struktur data, pernah kuliah data warehouse, seharusnya bisa memahami materi ini. yang konseptualnya, yang konseptualnya, sudah saya posting juga di e-learning buku Business Intelligence, The Safety Manager's Guide. Tarangan David Lohsin. Bukunya sudah saya posting di e-learning. Ini untuk memahami konsep apa itu Business Intelligence. Mudah memahaminya. Nanti kita pakai buku David Lohsin bab satu untuk memahami konsep dasar apa itu Business Intelligence untuk kuliah hari ini. Yang dua ini, yang karangan dipak parik sama Rignium Meklewik ini tidak saya posting, mungkin terlalu terlalu enhance untuk kalian. tapi kalau mau silakan saya punya bukunya ada kalau mau tapi cukup dengan dua tadi untuk Business Intelligence nya. Nanti kita akan menggunakan juga data mining karena data mining akan menjadi dasar untuk bisa melakukan Business Intelligence Buku data mining juga sudah saya posting ada dua di e-learning data mining for message second edition with implementation in rapid miner and R nanti kita akan belajar pakai rapid miner kalau R nya saya pikir kamu belajar sendirilah kalau mau pakai R kalau rapid miner tidak perlu pemrograman karena dia bersifat visual programming rapid miner itu antara R adalah bahasa pemrograman karena kita butuh waktu yang singkat untuk membahas ini karena hanya ada catah 8 pertemuan saya maka tidak mungkin saya sampaikan semua jadi saya akan fokus menggunakan rapid miner saja selebihnya kamu explore sendiri buku pegangannya kita pakai bukunya Matthew Knott ini silahkan di download itu petunjuk yang sifat hands-on bukunya Matthew Knott ini bersifat hands-on jadi dia lebih ngajari cara-cara pakai aplikasi rapid miner teorinya tidak terlalu jelimat lebih banyak praktisnya kalau ingin belajar teori data mining buku yang terakhir ini kitab suci data mining karangan Han Amber dan Pei ini tiga orang Ji Wei Han orang Cina Amber sama Pei konsep and technique dari judulnya sudah jelas data mining konsep and technique maka dia sangat conceptual kalau mempelajar teori-teori ada di sini silahkan di download jangan tidak di download oke kemudian saya akan mengimplementasikan ini sesuai request dari Kajur dari Bu Hendang minta dosen sebanyak mungkin menerapkan metode project dalam kuliahan jadi saya akan menerapkan metode project artinya apa saya berusaha tidak ada ujian yang sifatnya hafalan teoritis gitu dengan metode project artinya kamu akan dapat tugas nah sementara ini tugasnya yang sudah saya rencanakan adalah kamu saya minta nulis paper nulis paper nulis paper nulis ide itu saya dapat dari kakak-kakak tingkat atau kawan-kawan kamu yang kuliah bisnis intelligence tahun yang lalu tahun yang lalu kelas ini kalau tidak salah cuma berapa orang tidak banyak tahun yang lalu cuma 11 seorang kalau tidak salah 11 lupa saya 11 atau berapa pokoknya tidak terlalu banyak pesertanya tapi Alhamdulillah dari sekian dari 11 atau 12 orang itu itu 10 orang akhirnya deskripsinya tentang bekam mining semua tapi mereka ada sedikit kesulitan ketika menulis skripsi makanya sekarang saya akan mulai sejak dari awal di kelas ini nanti saya tidak akan memberikan ujian tapi bersifat projek tugas untuk nulis paper jadi nanti kita lihat ya dalam tugas itu kamu wajib cari data kemudian mengolah data itu dengan rapid miner sampai nanti akan dapat hasilnya walaupun mungkin ya sederhana sederhana saja tidak terlalu yang jelimet betul tapi kamu sudah mengimplementasikan bagaimana data mining digunakan sebagai tools dalam business intelijen dan itu ditulis dalam bentuk paper dan saya akan menjamin bagi yang papernya terbit di jurnal otomatis A itu saja yang tidak terbit nanti baru akan di evaluasi secara rinci kalau sudah terbit berarti sudah di approve sama orang lain nanti kamu cari aja jurnal-jurnal mana yang yang tidak terlalu lama masa penerbitannya jadi finalnya itu adalah sampai dengan batas waktu puas jadi kalau kita lihat kalender akademik puas itu sekitar awal Mei jadi kalau kamu ingin terjamin dapat nilai A pastikan paper kamu sudah terbit paling lambat akhir April itu waktunya lebih dari cukup harusnya kalau dikerjakan dengan benar sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi perkelian ada yang mau ditanyakan cukup jelas semuanya kalau tidak ada yang komen saya anggap sudah jelas tidak ada masalah oke baik kita masuk materi kuliah pertama kita ini ya saya tidak pakai lagi ini saya tidak pakai lagi ini ada ujian lagi lah ujiannya itu di nulis paper tadi jadi kita masuk materi pertama tentang materi apa itu bisnis intelijen secara prinsipnya bisnis intelijen itu kita punya tools kita punya tools punya alat yang digunakan oleh organisasi dalam pengambilan keputusan betulnya disinilah letak perbedaan orang sistem informasi belajar data mining dibandingkan dengan orang informatika belajar data mining kalau orang informatika mereka belajar data mining concern mereka itu adalah algoritma mana yang memberikan tingkat akurasi paling tinggi misalnya apa perbedaan algoritma A dengan algoritma B ketika memproses data misalnya perbedaan itu yang mana waktu komputasinya lebih lama mana yang lebih cepat mana yang habisin memori besar mana yang bisa dikerjakan dengan memori yang kecil kadang-kadang ada algoritma yang ketika dieksekusi komputernya hang akibat kekurangan memori tidak jadi kita orang sistem informasi tidak peduli itu sebetulnya tidak peduli itu kenapa karena sistem informasi itu adalah imutrapan applied knowledge sistem informasi jadi kita lebih concern kepada pemanfaatan teknologi untuk sebuah tujuan dalam hal ini yang umumnya adalah dipakai untuk kepentingan manajemen organisasi apapun organisasinya apakah organisasi bisnis yang kita sebut perusahaan atau organisasi nirlaba itu itu kenapa kalian orang sistem informasi punya mata kuliah manajemen kalau anak informatika tidak ada mata kuliah manajemen mereka tidak belajar jadi bahasa gampangnya supaya kalian punya pemahaman bisnis bisnis intelijen itu belajar data mining belajar data warehouse untuk dijadikan alat dalam pengambilan keputusan organisasi jadi mindset kamu harus dibentuk demikian mindset pola pikirnya harus demikian jadi ketika seperti tadi misalnya saya kasih tugas projek membuat paper pertama tentunya kamu harus tentukan dulu perusahaan apa atau organisasi apa tapi jangan berpikir tentang algoritmanya gak usah ngomong tentang komputasinya dan sebagainya tapi kita pikirkan adalah ada masalah apa di organisasi tersebut misal saya ceritakan sedikit contoh tentang beberapa judul skripsi yang sekarang sedang dikerjakan oleh rekan-rekan kamu yang sedang skripsi yang angkatan 2018 dengan saya sekarang sekarang sedang kerja mungkin semester ini ada yang tamat ada satu orang bukan satu dua dua orang ada dua orang kebetulan warganya tahu apanya tahu tentang kondisi sebuah kebunan kelapa sawit jadi perusahaannya ada pergunaan kelapa sawit nah dia melihat bahwa setiap kali di perusahaan tersebut menimbang menimbang produksi kelapa sawit kebun dari kebun itu ternyata enggak semuanya bagus kebunan ada yang masih mentah masih mudah tapi sudah dipanen ada yang busuk macam macam-macam saya juga baru tahu jadi ada yang mentah ada yang busuk ada yang tangkai panjang tidak tahu apa maksud tangkai panjang intinya tidak bisa diproduksi ada tangkai panjang terus ada lagi yang timbangannya itu ternyata berat air mengandung air dan sebagainya nah itu disebut potongan dalam data mereka potongan itu adalah berat dari kelapa sawit yang enggak bisa diproses yang harus menjadi residu nah itu tentunya kalau banyak merupakan kerugian bagi perusahaan apa yang dia lakukan dia ingin memprediksi berapa banyak uah yang statusnya enggak bisa diproduksi itu yang istilahnya disebut potongan jadi memprediksi tujuannya supaya nanti dia akan tahu pola dari data itu sehingga nanti bisa diantisipasi tinggi atau rendahnya buah kelapa sawit yang statusnya rusak atau enggak bisa diproduksi tentunya terjuannya untuk mengurangi kerugian dari jenis perusahaan ya lihat ya contoh yang pertama jadi menggunakan data mining untuk memprediksi berapa banyak kerugian perusahaan sementara kawannya dia berdua dengan data yang sama maksudnya saya ingin mengatakan data bisa satu tapi bisa banyak cara ngolahnya orang yang kedua kawannya tadi berpikir ini ada data buah yang rusak buah yang enggak bisa diproduksi enggak bisa dijadikan minyak kelapa sawit itu dia melihat ada data berasal dari blok berapa kebun mana divisi berapa itu karena di perusahaannya biasanya kebun kelepasan itu luas nanti kaitannya adalah di tempat itu di blok tersebut di kebun tersebut pupuknya pakai apa tanahnya jenis apa dan sebagainya hingga apa dia berpikir bagaimana cara untuk meng 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 kelompok-kelompokkan blok-blok dari kebun supaya dapat dikenali kebun mana yang tinggi atau rendah buah yang rusak tadi agar dapat dikenali karakteristiknya dengan cara melakukan clustering tentunya nanti pengelompokan kebun berdasarkan blok-blok mana yang bagus mana yang jelek dan sebagainya itu akan membuat penanganan solusi terhadap tinggi atau rendahnya buah yang rusak tersebut jadi bisa dilihat bagaimana cara mengambil sebuah keputusan dalam organisasi menggunakan data mining contoh yang lain untuk bisnis intelijen masih contoh bisnis intelijen yang menunjukkan bahwa menggunakan data mining untuk mengambil keputusan masih rekan kalian kakak tingkat kalian yang sekarang sedang skripsi dengan saya ada satu orang yang meng kaji mempelajari data mahasiswa baru angkatan 2019 2020 dan 2021 dimana datanya diminta dari unsri langsung dari panitia penerimaan mahasiswa baru unsri kenapa karena sudah tiga tahun baturut-turut 2019 2020 dan 2021 yang paling parah di 2021 itu jumlah mahasiswa yang diterima di unsri khususnya fasil itu menurun itu menurun mahasiswa baru jumlahnya menurun yang paling parah terlihat di program diploma program diploma biasanya dua kelas biasanya kita 70-an orang 70-80 orang tahun yang lalu cuma 21 orang yang mahasiswa barunya apa yang dilakukan oleh rekan kamu itu ia mengolah data penerimaan mahasiswa baru tadi dengan teknik clustering untuk mengelompokkan asal-asal sekolah SMA-nya SMA atau SMK-nya tujuannya apa tujuannya untuk mengenali mana sekolah-sekolah yang potensial untuk menjadi target promosi fasil top jadi mudah-mudahan sampai disini kamu bisa memahami bagaimana yang disebut dengan bisnis kecerdasan bisnis itu merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi data mining untuk kita gunakan dalam mengambil keputusan di organisasi nah itulah bisnis intelligence sampai disini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan silahkan sehingga penting bagi kita untuk memulai mata kuliah ini memahami apa itu bisnis intelligence menggunakan cara pemahaman yang begini jadi mulailah pahami apa yang dimaksud dengan efektif decision making yang pertama yang kedua kita memahami apa hal-hal penting apa kunci dari pengambilan keputusan yang efektif tersebut baru setelah itu kita kita pahami apa yang disebut dengan bisnis intelligence jadi saya mengarahkan kalian untuk mindsetnya dibentuk begini pertama pahami dulu apa itu efek decision making yang kedua apa faktor-faktor penting yang mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan baru setelah itu pahami apa yang dimaksud dengan bisnis intelligence siapa yang ingat cerita Alice di Wonderland mungkin waktu kalian kecil PSD atau TK pernah baca buku atau nonton filmnya ada film kartunnya ada juga film yang sebenarnya Alice di Wonderland masih ingat gak atau memang anak-anak zaman sekarang sudah gak nonton begini lagi kalau saya waktu SD saya pernah baca buku komiknya saya lupa kalau yang filmnya tahun berapa tapi kalau saya SD dulu ada buku komiknya jadi Alice ini seorang anak kecil yang tersesat tapi tersesatnya di Wonderland itu walaukut hutan tapi hutannya hutan yang hutan yang bagus lah hutan yang Wonderland wonder jadi ceritanya si Alice ini pengen pulang pengen pulang ke rumah karena dia tersesat karena dia tersesat terjadilah adventure-nya petualangannya petualangan Alice di Wonderland dalam ceritanya si Alice ini bisa ngomong bisa ngobrol dengan binatang-binatang di sana jadi karena dia terpengen pulang si Alice bertanya bertanya sama kucing kira-kira kalau bahasa pelembangnya oi cing tolong yuk tahu aku kemana jalan saya harus pilih karena ceritanya si Alice itu berjalan ketemu di persimpangan dia bingung mau ke kanan apa ke kiri gitu tapi apa kata kucing kata kucing ya tergantung sih tergantung kau mau kemana kata si kucing karena si Alice ini udah bosen karena dia tersesat kan udah bosen bingung pengen pulang ya intinya dia ingin meninggalkan hutan tempat dia tersesat itu jadi kata si kucing ya tergantung kamu mau kemana nah si Alice ini saking paniknya menjawab gak peduli lah terserah pokoknya kalau bahasa paling banyak pokoknya matuh dari sini pokoknya keluar dari wonderland itu i don't much care where saya gak peduli kemana pokoknya keluar gitu terus kata si kucing dengan santanya kucing jawab kalau kau basing bayi nak kemana ya gak peduli lah keserah basing bayi jalan yang mana juga ada masalah kira-kira macam itu obrolan si Alice dengan si kucing i don't much care where kata si Alice kata kucing then it doesn't matter the way you go gak ada masalah kemana kalau jalan pergi masalah karena gak jelas jalan saya kira begitu obrolan si Alice sama si itu adalah ilustrasi tentang what is decision making what is decision making jadi sebenarnya pengambilan keputusan itu kuncinya sebenarnya kita itu mau apa mau apa ini kan selalu menjadi anekdot cowok sama cewek perempuan perempuan itu kalau ditanya mau apa terserah bener gak nih yang cowok-cowok gak makan apa ayo basing tapi kapan dikasih apa marah salah jadi lanang tidak pernah bener salah terus membingungkan menghadapi perempuan kata-kata siapa yang pernah ngalamin seperti itu ditanya nak makan apa basing nak nonton penam apa terserah nak pergi kemana tak tahu mana kendak nak pergi pergi kemana tapi kapan diajak kemana marah salah dia jadi kata kunci ketika kita dihadapkan sebuah pilihan mengambil keputusan itu kuncinya adakah sebenarnya mau apa mau kemana kalau kita gak pernah punya arah dan tujuan yang jelas betulnya gak ada masalah mau kemana juga no problem jadi gak usah yang seperti yang ini yang bawah gak usah merasa lost tersesat gak usah confused bingung gak usah unsure tidak yakin gak usah unclear gak usah disoriented kalau memang kamu gak pernah punya tujuan mau kemana sekarang coba saya tanya ini kecerdasan bisnis ini mata kuliah bisnis intelijen ini ada mata kuliah pilihan mata kuliah pilihan artinya boleh diambil boleh tidak ngambil yang lain silahkan gak ada masalah saya agak surprise saya lihat di SIMAK ada 29 orang namanya kok banyak gitu ya hampir satu kelas 29 orang kalau kamu tuh satu angkatan tiga kelas ABC berarti ini hampir sekelas ini sudah tiga 30% ngambil mata kuliah ini aneh bagi saya pertanyaan saya apa tujuan kamu ngambil mata kuliah ini tadi saya sempat cerita ya yang angkatan tahun yang lalu itu gak banyak cuman ya 11 orang gak ada salah lupa saya 11 orang betul 11 orang 11 itu dari 11 orang ke 10 skripsinya datama ini artinya apa jelas mereka tuh kenapa memilih mata kuliah ini sebagai mata pilihannya kanan ini ini mata kuliah pilihan itu ya kamu memilih kamu berkeputusan mau diambil apa tidak nah tujuan ngambilnya apa gitu kenapa gak ngambil yang lain knowledge management misalnya ya mata kuliah apalagi yang pilihan lain semester ini masih banyak yang mata kuliah pilihan yang lain ya ya jadi setiap keputusan tolong perhatikan bahwa setiap keputusan pasti akan ada konsekuensi dia akan jadi right decision atau wrong decisions dan right and wrong itu sangat subjektif saya sangat senang yang tahun yang lalu kelas ini yang saya bilang tadi 11 orang tadi dari 11 orang itu saya gak ragu-ragu ya 10 nya itu A dan 1 orang B tahun yang lalu itu pun yang B itu karena jarang masuk mungkin dia bingung atau dia salah pilih kan right decision atau wrong decision itu sangat subjektif karena dia sebenarnya sesuatu yang baik kalau tidak pas dengan tujuan makanya bisa jadi wrong decision sama juga kamu memilih calon suami atau memilih calon istri menikah itu gampang hijab kobunnya tidak sampai 5 menit teres tapi impact dampak atau konsekuensinya panjang tolong diperhatikan pengambilan keputusan itu akan ada konsekuensi maka yang disebut konsekuensi itu berawal dari apakah pengambilan keputusan ini adalah right decision atau wrong decision begitu juga dalam bisnis begitu juga dalam bisnis kenapa ada perusahaan besar tiba-tiba polaps mungkin terjadi salah pengambilan keputusan salah prediksi secara umum orang akan bilang oh ini salah manajemen tapi manajemen itu dalam melaksanakan tugasnya salah dalam mengambil salah investasi dan sebagainya mungkin kalau seandainya kita semuanya bisa menumerikan kehidupan ini dalam bentuk data barangkali nyari calon istri jadi calon suami kita pakai rumus algoritma dimasukkan data nama tuti umur tanggal masukkan semua nanti lahirnya tanggal berapa jam berapa itu zodiacnya apa misalnya kalau tidak tambah siu siunya siu macan siu ular misalnya kalau orang jawa barangkali ini lahirnya watonnya apa misalnya kliwon pahing lagi dimasukkan terus kita eksekusi pakai algoritma terus enter keluar decision prediksi ini calon istri yang baik seandainya semua itu bisa kita nomorikan seandainya semua itu bisa dikalkulir tapi garis besarnya kira-kira inilah yang dimaksud dengan bisnis intelijen bahwa kita punya alat dalam mengambil keputusan khususnya dalam manajemen organisasi jadi sekali lagi hidup ini penuh dengan pilihan persoalannya pilihan itu ada konsekuensi bahkan konsekuensinya bersifat life changing bisa mengubah hidup kita sehingga sebuah pengambilan keputusan yang baik menjadi penting itu sebab mengapa kita harus punya cara pengambilan keputusan yang efektif sampai disini bisa dipahami mudah-mudahan bisa dimengerti mengapa kita harus mengambil keputusan secara efektif karena dia ada konsekuensi kita mengubah hidup dimana saja bisa diterapkan dalam kehidupan kita secara umum sepertinya bisa semua jadi saya selalu mengatakan data mining bisa diterapkan di segala hal sepanjang datanya bisa dibuat numerical karena kita kompute menghitung selagi datanya bisa dimatematikan panjang bisa dimatematikan bisa dihitung semuanya bisa kita gunakan untuk data mining dan hasilnya digunakan dalam pengambilan keputusan bisa dalam produksi pemasaran sumber daya manusia SDM personal itu juga bisa berdampak terhadap biaya keuntungan penjualan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya jadi kembali lagi saya ingin mengajak kalian mengarahkan kalian ketika belajar bisnis intelijen ini kamu harus dapat mengkombinasikan dua perspektif satu perspektif manajemen organisasi dan satu lagi adalah perspektif perhitungan matematika bahasa gampangnya data mining itu menerapkan cara ngitung-ngitung itu aja gampangnya begitu siapa yang akan mengambil keputusan dalam perusahaan sudah pasti yang mengambil keputusan adalah pimpinan hingga levelnya level tidak mungkin anak buah ambil keputusan pasti yang ambil keputusan adalah pimpin leader kalau kamu masih ingat pelajaran dasar manajemen semester 1 dalam manajemen kita belajar ada yang namanya planning organizing leading and controlling ada bagian leading tentunya kita juga tahu bahwa organisasi pasti akan ada leader di sana pimpinan inilah yang punya kepentingan untuk mengambil keputusan jadi seringkali orang banyak berebut mau jadi pimpinan tapi ketika disuruh mengambil keputusan tidak bisa atau tidak berani tidak bisa atau tidak berani kalaupun bisa seringkali kita sebut kita sebut sebagai poor decision jadi mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan effective decision keputusan yang efektif keputusan yang efektif terakhir dulu caranya ya cara sering keputusan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menilai sebuah keputusan itu adalah keputusan yang efektif apa tidak atau bukan, mari kita lihat, ketika pilihan itu diambil, apakah dampaknya, dampaknya, impactnya, artinya setelah keputusan itu diambil, itu mampu membawa organisasi lebih dekat dengan tujuan. Jadi di sini dikatakan definisi dari sebuah keputusan yang efektif itu adalah keputusan yang diambil membuat organisasi kita lebih dekat, atau mendekat ke arah tujuan yang kita target. Saya selalu ngasih contoh untuk memahami konsep ini lebih kurang dengan cara misal dari Palembang. Kamu mau ke Prabu Muli. Posisi kamu sekarang sedang di Bukit Besar. Mau ke Prabu Muli. Mana jalan yang harus kamu pilih untuk menuju ke Prabu Muli? Yang pasti kamu tahu bahwa kamu mau ke Prabu Muli. Kalau dari Bukit Besar kamu mau ke Prabu Muli, ternyata dari Bukit Besar kamu masuk ke jalan Demang Lebar Daun. Dari Demang kamu simpang polda, simpang polda ke kilometer lima, kilometer lima ke kilometer dua belas. Kilometer dua belas, terus ke arah Banyu Asin, sampai di betung belok kiri ke arah Sekayu. Dari Sekayu terus sampai ke Linggau. Lewat Morability, terus ke Linggau. Dari Linggau, Lahat, Lahat, Morinim, Prabu Muli. Salah nggak pilihan itu? Tidak salah sih, cuma tidak efektif. Toh, kamu sampai ke Prabu Muli. Tapi bukan mendekatkan, tapi malah menjauhkan. Yang salah itu, kalau kamu dari Bukit Besar ke Demang Lebar Daun, ke Timpang polda, Timpang polda ke kilometer lima, kilometer lima ke meter delapan, kilometer sebilan, terus ke bandara. Balang Betutu. Dari bandara naik pesawat ke Jakarta. Turun di Cengkareng. Nah, itu salah besar. Karena memang nggak pernah nyampe ke Prabu Muli. Itu salah besar. Jadi kalau yang pertama tadi, benar tapi tidak efektif. yang kedua, salah. Dalam pilihan, ketika dari Bukit Besar, dari Demang Lebar Daun, jangan ke arah polda, tapi belok ke arah, ke arah Meswara, ke arah Musi II. Musi II, Kertapati, Kertapati, Indralaya, Indralaya, ke Prabu Muli. Benar. Jadi dari definisi tentang apa yang dimaksud dengan effective decision ini, di sini terlihat, ada tiga kunci penting yang membentuk sebuah keputusan menjadi keputusan yang efektif atau tidak. yang pertama, harus ada tujuan. Yang sudah ditentukan. Must be set. Must be set. Harus ditentukan. Itu yang pertama. Kalau nggak ada yang pertama, seperti kata si Kuching pada si Ellis tadi, kalau kamu nggak jelas mau kemana, nggak ada masalah, pilihan jalan kemanapun, silahkan saja. Tapi kalau sudah ada tujuan, maka kita akan melihat, apakah pilihan itu akan membuat menjadi lebih dekat terhadap tujuan, atau justru menjauh. Atau bahkan, tidak bisa mencapai tujuan. Itu yang paling parah. Jadi kunci pertama, effective decision making itu adalah tentukan tujuan. yang kedua. Kunci kedua, yaitu, harus ada cara untuk mengukur. Apa yang harus diukur? Tadi dalam definisi kan, kita harap ketika diambil sebuah keputusan, akan membuat lebih mendekat kepada tujuan. Nah, makanya, kita harus punya alat ukur yang dapat menunjukkan kita ini makin mendekat atau makin menjauh. Jadi, sebuah keputusan yang effective itu akan bisa dilakukan ketika kita mampu mengukur, mampu menunjukkan bahwa keputusan yang kita ambil ini makin mendekatkan atau makin menjauhkan. Jadi, harus punya cara untuk mengukur. kamu dulu ketika dihadapkan pilihan mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru. Mengapa kamu memilih program studi sistem informasi? kan banyak pilihan yang lain. Pilihan masuk ke dokteran, pilihan masuk ke fakultas teknik, pertanian, misalnya. Kenapa ke fasilkom dan kenapa sistem informasi? Kenapa tidak fasilkom tapi informatika, misalnya? Atau sistem komputer, misalnya. Kenapa tidak jadi dokter saja sih? Tentunya kamu mengambil keputusan. Dan saya yakin insya Allah kamu semua punya tujuan. Kenapa kamu memilih prodi sistem informasi? Insya Allah. Kami tidak tahu kalau memang ada sampai sekarang tidak punya tujuan. Tidak tahu. Oke lah. Mungkin tidak punya tujuan yang spesifik. Pokoknya saya ingin jadi sarjana. kuliah. Tujuannya jadi sarjana. Terserah Pak, sarjana boleh laju dari masalah. Setidak-tidaknya punya tujuan. Kalau begitu saya persoalkan tujuannya sarjana sistem informasi atau sarjana informatika atau sarjana kedokteran tidak peduli. Pokoknya jadi sarjana. Oke. Pertanyaannya sekarang setelah kuliah sekian sebanyak semester? Sudah berapa semester kamu kuliah? kenyataannya sekarang ini tambah jauh atau tambah dekat tujuan kamu? Makin banyak kamu kuliah itu makin jelas pikir kamu bakal jadi sarjana apa. Atau semakin bingung. yang ketiga kunci untuk sebuah keputusan yang efektif itu adalah kalau tadi kan punya alat ukur. Punya cara untuk mengukur. Yang kedua sama ketiga ini harus gandengan. Tidak boleh dipisah. apa itu? Tidak sekedar punya alat ukur tapi mengukurnya di sini dikatakan in a timely manner dalam waktu yang tertentu. Jangan mengukurnya sudah terlambat. Jangan mengukurnya sudah terlambat. jadi ada waktunya kapan harus mengukur. Sekarang kamu semester berapa? Semester enam atau semester lapan? Kalau akan 2017 sudah semester sepuluh. 2018 semester lapan. 2019 semester enam. Kalau baru sekarang mikir untuk mengukur kira-kira akan cocok. Jurusan sistem masih telat. Waktu semester dua kamu bisa mengevaluasi. Kira saya pas di jurusan ini. Kenapa? Karena masih ada peluang untuk pindah. jurusan boleh kok pindah jurusan asal satu bidang ilmu. Jadi kita dulu ada angkatan 2013 awalnya tahun 2012 di Fakultas Teknik Teknik Kimia Terus dia ngerasa kok enggak seneng Teknik Kimia hanya pindah ke komputer ke informatika ada tamat anak salah satu dekan kumpul kumpul pindah boleh anak saya sendiri awalnya dia semester 1 semester 2 di jurusan sistem komputer di SK setelah dia pikir-pikir rasa-rasanya enggak cocok pindah jadi anak saya pindah ke informatika dari SK dari SK pindah PI karena dia bilang dia lebih seneng dengan ilmu software ketimbang ilmu hardware ambil keputusan untuk pindah Alhamdulillah sekarang dia sudah kerja sudah 2 tahun dia tamat tidak kerja memang dia menyenangi ilmu informatikanya hanya sekarang pakai bisnis analis untuk develop aplikasi konsultan IT itu yang tadi saya katakan bahwa sebuah keputusan itu akan ada konsekuensi ketika kita mengukur apakah pengambilan keputusan itu makin mendekat atau makin menjauh tentunya pada waktu yang tepat jadi inilah 3 kunci untuk menjadikan sebuah decision sebuah pengambilan keputusan itu efektif apa tidak pertama harus ada tujuan yang kedua harus ada cara untuk mengukur dan yang ketiga waktu mengukurnya harus sesuai harus tepat jadi ini bisa kamu baca mungkin terdetailnya ilustrasi pemahamannya seperti saya jelaskan tadi apa yang dimaksud dengan efektif decision jadi kata kuncinya kita itu menyediakan informasi menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan jadi bisnis intelijen itu kembali lagi kepada kita mengolah data dari data kita olah itu akan muncul informasi informasinya digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan jadi silahkan kamu eksplor bidangnya apa saja contoh bidang kedokteran boleh dokter untuk mengatakan seorang pasien itu sakit apa kalau dulu kan ilmu dokternya itu ya belajar itu maka dia bisa dengar jantung jantung begini iramanya oh ini orangnya sakit jantung yang ini enggak sehat kalau apa namanya tabib cina itu pegang aja nadi di tangan orang dia tahu oh ini sakit lever oh ini batuk berdarah hebat tabib itu meng megang nadi aja bisa ngerti kalau kita denyut jantung barangkali pulsanya dijadikan data diukur berapa tensinya misalnya contoh bagaimana pengambilan keputusan dalam dunia kedokteran dalam dunia bisnis jualan untung atau rugi itu saya tanya bagaimana kalau saya investasi kira-kira beli dolar bakal naik dolar dalam waktu dua tahun misalnya atau saya beli saham misalnya jadi itu yang saya katakan tadi belajar bisnis intelijen itu kamu harus punya dua sudut pandang dua perspektif yang satu projective management organisasi 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 apa silahkan organisasi bisnis organisasi kesehatan oh ya saya satu lagi cerita ada yang bimbingan saya juga yang sedang trans sekarang covid data covid jadi data orang terkena covid 16 itu digunakan untuk pengambilan keputusan di level dinas kesehatan provinsi semantara selatan bagaimana untuk penanganan kabupaten kota mana yang perlu penanganan secara khusus atau memprediksi jumlah pasien yang dikaitkan dengan kebutuhan jumlah kamar rumah sakit isunya itu adalah rumah sakit tidak cukup untuk menguruskan pasien covid perlu prediksi berapa banyak penyediaan kamar tempat tidur untuk pasien covid berapa banyak orang harus diisolasi Jakarta itu penumpang yang baru datang dari luar negeri pesawat harus di karantina selama 10 hari itu kalau mengkarantina tapi tidak cukup jumlah kamar karantinanya kan repot kalau diprediksi berapa banyak pengambilan keputusan nantukan berapa banyak bisma atlet atau hotel yang dijadikan tempat karantina contoh-contoh dalam namanya bisnis intelijen yang tadi mengimplementasikan data mining ke dalam dunia manajemen jadi sekali lagi segitiga kunci pengambilan keputusan efektif itu adalah pertama adanya tujuan yang spesifik yang ditetapkan dua punya cara mengukur yang konkret dan yang ketiga hasil ukur itu menjadi dasar dan umpan balik yang tepat waktu sebab kalau sudah katakanlah sekarang mau prediksi pasien covid tapi covidnya sudah habis dia tidak ada gunanya lagi sudah tidak ada lagi orang yang sakit sekarang ini sedang perlu bukan untuk 10 tahun 20 tahun lagi tidak perlu sekarang yang diperlukan tiga hal ini menjadi segitiga yang memiliki peranan yang sama besar yaitu ada tujuannya apa ada pengukurannya dan hasilnya itu secara waktu dia menjadi waktu yang tepat untuk dijadikan dasar dan umpan balik informasi dasar dan informasi umpan balik ya saya pikir ini tinggal dipacah sendiri saja tentang detail-detail dari apa yang dimaksud dengan spesifik goal kemudian spesifik goal itu apa disini saya pikir kamu tinggal baca saja ini baik rangkumannya sudah saya buatkan di powerpoint maupun kalau mau lebih rinci lagi silahkan baca bab satu dari buku David Losin bukunya juga sudah saya posting tinggal kamu download saya pikir saya skip saja bisa kamu baca sendiri dimaksud dengan spesifik goal yang kedua concrete measure pengukuran ini akan berkaitan dengan penyediaan data dan evaluasi data ini tugasnya data mining membuat concrete measurement pengukuran yang concrete jelas tentunya pengukurannya harus diselaraskan dengan tujuan jangan tujuannya ke kanan yang diukur sebelah kiri ini harus ada keserasian antara tujuan yang pertama dengan yang kedua concrete dan yang ketiga hasil pengukuran harus dapat diberikan pada waktu yang pas nah buku David Losin itu memberikan pemahaman tentang tiga hal ini menggunakan contoh kapal Titanic kalau kamu baca bukunya mungkin sekilas saya ringkas saja jadi kalau kamu mau tahu penyebab kapal Titanic tenggelam sebetulnya penyebabnya sederhana bayangin penyebab sederhana tapi berawal dari poor decision making bayangin ya poor decision making itu artinya sebuah pengambilan keputusan yang salah wrong decisions kalau nggak mau dibilang salah dibilang poor sebetulnya dia sudah benar tetapi lemah dampaknya apa tenggelam kapal sebesar itu berapa banyak jiwa yang ikut terkorban di sana jadi cerita kapal Titanic itu kan dia sedang berjalan di musim dingin jadi sebenarnya awal mula kapal Titanic itu sudah salah pengambilan keputusannya atau kita sebut sebagai poor decision itu sudah berawal dari penentana launchingnya yang dilakukan di musim dingin itu sebuah kesalahan awal kesalahannya kalau dikatakan belum kesalahan maksimal tapi itu bagian dari poor decision kenapa karena tahu bahwa di musim dingin laut Atlantik bagian utara itu sebagian besar beku dimana akan ada gunung es padahal Titanic ini adalah kapal pertama dengan ukuran sebesar itu yang dibangun dan baru pertama kali jalan belum pernah dipakai artinya jadi barang produksi baru belum teruji kualitasnya di launching pada kondisi cuaca buruk itu adalah poor decision nomor satu itu poor decision nomor satu dalam perjalanan sebenarnya sudah ada informasi tentang adanya gunung es di jalur pelayaran di sini dikatakan news that there were iceberg about berita berita tentang adanya gunung es sebenarnya sudah diterima oleh beberapa kapal sebelumnya dan oleh orang-orang yang ada di dalam Titanic itu juga jadi selain kapal Titanic ada kapal-kapal lain yang juga tahu dan mereka masih tahu memberikan kabar itu bahwa ada gunung es di jalur pelayaran hati-hati kita bagi belakang imat kenyataannya sejarah mengatakan ini sejarah bukti sejarah mengatakan sebagian besar penumpang sebagian besar penumpang itu baru tahu tentang adanya gunung es dan kapal Titanic nabrak gunung es justru ketika mereka sudah di atas skoci penyelamat makanya di filmnya kalau kamu ingat kamu nonton film Titanic itu ketika kapal itu sudah nabrak gunung es yang masih nari yang masih main biola main biola karena mereka tidak tahu ada berita itu bayangin ada berita penting tentang kapal nabrak gunung es kapal bocor dan kapal akan tanggelam itu sebagian besar penumpang tidak tahu artinya ada informasi yang tidak disampaikan jadi dengan kata lain disini para penumpang sebagian besar sedang tidak dalam posisi yang siap menghadapi situasi buruk kira begitu ketika mereka baru tahu situasinya it was far too late bahasa sini sudah sangat sangat terlambat jadi betapa pentingnya hadirnya informasi itu pada tepat waktu tidak ada guna basis analisis yang mendalam kalau ternyata sudah tidak laku lagi artinya waktunya sudah lewat jadi sekali lagi penting tiga faktor dalam pengambilan keputusan satu ada tujuan yang belas dua ada cara pengukuran informasinya tadi dan ketiga penyampaian informasi itu sebagai dasar dan umpan balik yang saat waktu jadi penting jadi kalau diceritakan tentang kapal Titanic dalam bukunya David Losin dikatakan bahwa sebenarnya si kapten kapal sudah dapat info itu sudah dapat warning ini ada kapal lain yang kasih tahu namanya di sini kapal Amerika kapal ini sudah melihat adanya itu dan sudah memberitahukan baik ke kapal-kapal yang lain yang akan lewat di jalur tersebut bahkan ke stasiun-stasiun radio yang ada di darat dengan kata lain stasiun radio di darat saja tahu bahwa ada gunung es yang akan dilalui oleh rute perjalanan kapal Titanic kenapa kapten kapalnya yang ada di tengah laut itu malah tidak peduli dengan info tersebut bahkan di sini dikatakan bahwa pesan tentang adanya gunung es tersebut sudah diterima berjam-jam sebelum kejadian sebenarnya dan kalau mau sebetulnya bisa dihindari dengan cara berbelok arah sejarah mengungkapkan kenyataan bahwa di kapal ada petugas radio yang menerima berita itu tapi karena sibuk berita itu tidak langsung disampaikan kepimpinan jadi dengan kata lain si petugas radio itu menerima berita tentang adanya gunung es itu tidak langsung disampaikan jadi tertunda gara-gara dia sibuk dengan pekerjaan yang lain large workload jadi apa yang terjadi yang terjadi adalah sudah ada yang ngasih tahu ini ice warning ada ada sinyal radio dari kapal lain yang memberitahu ke daratan stasiun radio memberitahu hati-hati ada gunung es tapi berita itu tidak langsung ditindaklanjutin artinya ketika ini kan anjungan kapal ini petugas yang biasanya ilustrasi saja orang biasanya kapan dulu berdiri di tiang untuk melihat apa ada di depan ketika di depan ada gunung es itu sudah terlalu dekat kalau kamu nonton filmnya seperti itu Titanic sudah tidak sampai lagi untuk belok dibelokkan juga sudah tidak terlalu signifikan perubahan arah alhasil maka nabrak gunung es tersebut oleh kapal Titanic ini yang terjadi percuma ada pemberitahuan kalau semuanya sudah terlalu jadi disini tolong perhatikan ketika kita mengolah data dengan algoritma algoritma data main pastikan informasi yang dihasilkan itu akan bermanfaat ke dalam manajemen perusahaan bukan sesuatu yang useless ini menjadi penting tadi saya katakan contoh mau mengolah data tentang COVID-19 tapi COVID-nya sudah selesai tidak terguna pengolah data kerugian perusahaan tapi perusahaannya sudah bangkrut tidak terguna jadi kita mau bisnis inteligen tidak semata-mata bisa tentang aspek dimanfaatkan untuk kapan waktunya ini menjadi timing timing of feedback important sepenting kontennya jadi kita tidak semata-mata ngomong tentang isi konten dari informasi itu tapi waktu penyampaian informasi itu juga menjadi penting jadi ingat tujuan membuat keputusan yang efektif itu menghindar tragedi untuk menghindari tragedi kalau perusahaan jangan sampai perusahaan rugi jangan sampai perusahaan perangkrut dan sebagainya oke lengkapnya kamu bisa baca kita sendirilah di dalam buku di bab satu itu di buku David Lawson tentang cerita bagaimana cerita Titanic itu menggambarkan sebuah pengambilan keputusan yang pur banyak hal yang bisa kamu pelajari untuk memahami konsep oke macam-macam disini ya tentang petugas operator wirelessnya yang terima berita itu juga dan sebagainya macam-macam kita masuk bagian terakhir dari kuliah hari ini jadi setelah yang tadi kita awal dengan memahami apa itu keputusan yang efektif yang kedua apa kunci-kunci ya kunci-kunci penting dalam mengambil keputusan efektif ada tiga baru kita coba pahami apa yang dimaksud dengan intelijen atau kecerdasan bisnis jadi dalam mengambil keputusan efektif kita mulai dari menentukan tujuan yang spesifik tujuan yang spesifik itu tujuan yang terukur yang terukur tentunya disebut terukur maka harus akurat karena harus akurat maka ketika mengambil keputusan harus didasari oleh informasi informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengambil keputusan tersebut dan tidak kalah penting disini dikatakan extremely important sangat-sangat penting apa itu hadirnya informasi itu yang digunakan sebagai dasar maupun umpan balik dalam mengambil keputusan waktu menjadi sangat-sangat penting baru muncul pertanyaan kalau sudah paham itu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghasilkan informasi tersebut itulah data mining akan berperan untuk menghasilkan informasi yang bakal digunakan dalam pengambilan keputusan secara umum inilah disebut dengan bisnis inteligen jadi apa itu bisnis inteligen bisnis inteligen adalah delivery of akurat penyampaian informasi yang akurat informasi yang useful yang berguna untuk pengambilan keputusan tertentu dalam rangka waktu yang sesuai lagi saya ulangi definisi bisnis inteligen itu adalah sebuah mekanisme sebuah cara untuk dapat menyampaikan informasi yang akurat dan berguna akurat dan berguna dan useful dalam pengambilan keputusan tertentu dengan kerangka waktu yang tertentu juga dalam rangka mendukung pengambilan keputusan itulah bisnis inteligen jadi kalau kamu ingin buat skripsi tentang bisnis inteligen upayakan mindset kamu seperti ini tutuplah kesimpulannya nanti terakhir dari skripsi kamu itu dengan cara menunjukkan akurasi dan manfaat dari informasi yang dihasilkan bukan sekedar bahwa ngitung-ngitung keluar angka apa bukan itu jadi tidak sekedar tidak sekedar ada data walaupun nanti data itu ditampilkan dalam grafik tabel mungkin nanti pelajaran dengan Pak Alibard Dady akan disampaikan menggunakan misalnya Microsoft BI Microsoft Business Intelligence misalnya atau pakai Tableau misalnya itu adalah visualisasi dari data tapi tidak sekedar visualisasi yang jauh lebih penting adalah tadi apa manfaat justru apa manfaat seberapa akurat informasi yang kita berikan untuk mendukung pengambilan pemutusan apa yang sudah kita pelajari hari ini saya rangkum yang pertama kita sudah belajar memahami apa yang dimaksud dengan effective decision making dan mengapa itu penting pada organisasi yang kedua informasi yang menjadi dasar maupun umpan balik itu harus tepat waktu agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif dari situ kita bisa menyadari mengapa kejerdasan bisnis ini bisa hadir di semua level organisasi di seluruh organisasi jadi sebenarnya saya cuma mau bilang bahwa kalau ada yang mengatakan bikin skripsi data mining itu susah saya bilang salah besar karena data ada dimana-mana masalah ada dimana-mana gampang karena pasti akan ada solusi yang bisa dikerjakan oleh data mining yang menghasilkan sebuah konsep bisnis itulah ilmu yang kita pelajari secara garis besarnya inilah materi umumnya yang nanti akan kita detailkan di masing-masing saya pikir itu ada yang mau ditanyakan ini saya kayak orang ceramah dari tadi semuanya diam takfakur atau masih ada orangnya atau bangga atau semuanya tertidur ada yang mau dilanyakan silahkan belum ada itu belum ada paham atau belum ada bingung belum ada apa belum ada pertanyaan itu semuanya ada paham atau tidak tahu mau ditanyakan apa mudah-mudahan kuliah pertama ini membuka perspektif dulu untuk memahami apa itu bisnis intelijen dan kamu menjadi tahu apa yang harus kamu pelajari balik lagi ke pertanyaan ini mata kuliah pilihan sesuai enggak dengan tujuan kamu kalau enggak sesuai jangan pilih pilih yang lain mata kuliah pilihan harusnya menjadi bidang keahlian yang kalau nanti ketika kamu kerja itu menjadi spesialisasi kamu itu wujud pertamanya seharusnya mata kuliah pilihan itu nilainya harus ekselen karena memang harusnya kamu suka kalau kamu enggak suka belajar yang begini jangan dipilih saya bingung kalau lihat ada mahasiswa mata kuliah pilihan terus satu sudah pernah masuk dua tidak paham tiga yang paling saya tidak masuk akal lagi dia memilih tapi dia tidak lulus sampai dapat E itu artinya sebenarnya tidak senang orang kalau senang belajar itu dia memilih samalah kalau kamu paling mudah ngasih contoh-contoh pacaran pula kalau ada gadis yang kamu senang ini pasti rajin kamu datang ngapel tidak mungkin ada yang kamu benci tapi kamu rajin datangi ke rumah misalnya rajin jemput dia balik kuliah misalnya rajin ngajak dia jalan-jalan nonton misalnya tidak mungkin tapi yang saya aneh itu ada mata kuliah pilihan kadang-kadang ada mahasiswa masuk kuliah belak tidak dikasih bahan tidak di download kapan di download simpen nyoba tidak pernah dibaco itu tidak menunjukkan itu pilihan tapi kalau matematik wajib saya juga waktu kuliah saya tidak senang tapi terpaksa karena wajib tapi kalau kuliah pilihannya harusnya memang sudah pilihannya diperjuangkan kurangkan itu rajin penuh dengan antusiasme kuliah minggu depan sudah disiapkan pertanyaan hari ini semacam itu mudah-mudahan ada yang demikian oke kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja kalau tidak ada pertanyaan jadi kalau tidak menambah lagi jumlahnya 29 orang jumlahnya 29 orang saya minta untuk yang tadi saya katakan nanti penilaian dari saya adalah dengan membuat paper nulis paper mungkin karena baru tahap belajar saya minta kamu bisa kerjakan secara kelompok kalau 29 orang kalaupun jadi 30 seharian yang nambah misalnya satu kelompok tiga orang silahkan pilih sendiri kelompoknya dari kawan yang enak diajak kerjasama nanti minggu depan saya minta sudah ada daftar nama kelompoknya tolong tunjuk satu orang di sini jadi ketua kelas karena saya tahu ini adalah kelas gabungan karena matang pilihan intinya silahkan tunjuk satu orang sebagai ketua kelas untuk jadi kontak person dengan saya jadi kalau ada apa-apa hal kontak saya saya juga akan menghubungi satu orang itu untuk selanjutnya distribusi informasi ke anggota yang lain jadi silahkan ditunjuk satu orang untuk jadi kedua kelas yang lain silahkan membentuk kelompok nanti hasilnya laporkan kepada kedua kelas itu laporkan kelompok kami anggotanya si anu si anu tiga orang buat daftarnya satu kelompok tiga orang kalau masih 29 sekarang berarti akan ada satu kelompok yang dua orang kelompok yang terakhir mungkin dua orang kalau jadi 30 masih tinggi sementara ini tetap 10 kelompok tapi kelompok terakhir dua orang mulailah pikirkan kasus kasusnya apa masalahnya apa ambil datanya bagaimana nanti apa namanya baru setelah jelas permasalahan nanti kita akan olah dengan traffic minor dengan teknik-teknik data main dari solusi terhadap permasalahan tersebut cukup jelas ada yang mau tanyakan untuk tugasnya dan kamu harus pakai target ya silahkan untuk paper itu kelompok ya Pak tugasnya iya bikin kelompok jadi kerjain bareng-bareng tulisnya jadi satu paper tiga orang nanti termasuk jadinya berlima nanti nama saya sama nama Pak Ali Pak Dari juga ikut dosen ikut awasi nanti kita kerjain bareng-bareng oke ada lagi yang lain berarti Ajin bertanya untuk pembuatan papernya itu selama perkulian dibimbing sama Bapak gitu Pak untuk dievaluasi gitu iya sih cuman kami akan lebih banyak pasifnya karena ini bagian dari penilaian maksud saya kalau semuanya saya bagus ini kan saya yang buat hatinya baik Pak justru kamu bikin nanti yang dimaksud dibimbing itu adalah kamu harus banyak bertanya jangan nunggu dibuatin jangan nunggu dikoreksi oleh saya atau Pak Alibar tadi kamu yang harus aktif jadi disitu akan kelihatan kamu terpaham apa tidak jadi begitulah kira cara saya mendidik murid gitu ya saya kepingin mahasiswa itu ngerjakan sendiri kalau salah nanti dia tahu saya salah jadi belajar dari keseluruhan kalau sudah benar kelihatan sendiri hasilnya bagus jadi disini kamu yang harus aktif kalau memang enggak paham batangnya nanti dijelasin begitu dijelasin kelihatan paham apa enggak jadi cara saya menilai ada orang sudah dijelasin masih tidak paham juga gitu memang beda nanti jadi ini akan lebih fair kelihatan siapa yang paham apa enggak apa termasuk termasuk yang dalam kelompok pasif ada kadang-kadang kalau kelompok cuma sama nip aja kelihatan jadi belum tentu sama nilai dalam satu kelompok sama oke ada lagi yang lain mungkin bisa kamu mulai dengan membaca skripsi atau paper paper tentang data maini kamu pakai kata kunci kata mining kata bisnis intelijen atau kejelasan bisnis search di google atau google skolar nanti akan punya ilustrasi tugas apakah sampai pertemuan 8 saja atau 15 ya betul jadi kita kuliahnya sama saya sampai pertemuan 8 tapi waktunya saya kasih kesempatan sampai dengan akhir sebelum uas harus sudah selesai kalau waktu uas sudah lewat masih tidak jelas papernya apalagi menemukan nilainya jangan ditunda-tunda jangan ditunda-tunda untuk masuk ke jurnalnya kita cari jurnal yang biasa-biasa saja yang tidak terlalu repot yang kategorinya Sinta 5 yang penting jadi dulu repernya nanti kita bisa cari nanti kita bisa jalan oke ada lagi kalau jelas pak izin bertanya lagi pak ya untuk apakah perlu pak untuk kecerdasan bisnis ini buat grup WA kan ada 29 pak sebenarnya silahkan kamu saja saya kemarin yang untuk pengembangan produk saya pikir karena mungkin tidak terlalu banyak atau mungkin kalau kamu buat grup buat grup kalian sendiri saja itu yang saya bilang tadi saya minta satu orang aja 4 persen ke saya sebagai ketua kelas nanti selanjutnya distribusi informasinya ke kalian saya ada terlalu banyak grup WA kalau semuanya jadi grup lagi saya males lihat WA saya jadi maksud saya kalau kamu mau buat grup WA silahkan atur tapi nanti satu orang jadi PIC itu lapor ke saya siapa jadi PIC jadi saya kontak person satu orang saja kalau kamu mau buat grup silahkan yang mudah informasi silahkan tapi saya enggak usah dimasukin kebanyakan grup yang lain apalagi cukup kuliah pertama mungkin enggak usah berat-berat dulu yang penting kamu paham apa itu bisnis inteligen konsep besarnya kita menggunakan data mining untuk menjadi alat untuk mengambil keputusan mengambil keputusan itu perlu informasi hasil data mining itu akan dijadikan informasi untuk mengambil itu rangkumannya semudah bisa dipahami kita ketemu lagi minggu depan insya Allah kita kasih tahu yang belum bergabung hari ini tinggal 19 sama saya berarti ada 18 orang hilang 2 tadi 21 sama saya ada 20 mahasiswa berarti masih ada beberapa orang belum masuk tolong kasih tahu link zoomnya kemudian untuk enrollment untuk masuk ke penamanya e-learning juga tolong di pukukan ke yang lain oke ya kalau gak ada kita akhiri terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh kalau masih mau diskusi di sini untuk apakah bentuk kelompok atau mau apa ya silahkan saya live dulu nanti apa namanya ininya pindah ke salah satu dari kalian ya ininya saya tunjuk aja siapa ini sembarangan ya jadi hostnya kalau mau membahas bentuk grup atau bikin kelompok silahkan masih bisa diskusi di zoom saya live ini saya tunjuk salah satu menjadi host ya